Halo para pendengar sekalian Welcome back to Sapa Podcast With me, Gila Ngaista And my partner, Diki Satria Here we go Eh Bang Diki Udah setahun nih Iya nih, gak ngerasa nih Gak ngerasa gak ngapa-ngapain Bener Kan ya kerjaan kita cuma di rumah Tidur, makan Udah hampir 10 bulan lebih ya Udah setahun bro Cuma absen doang Iya Lo kemarin absen berapa kali? Semua full lah absen Tapi ya gitu Tinggal tidur lagi Anak telatan Tapi tidur Kali ini kita akan bahas soal Masalah daring Karena kan banyak nih Di berita-berita Anak komplain Ya tugas banyak Waktu gak beraturan Tapi ya kita mau bagaimana lagi? Sekolah juga masih ditutup kan? Nah Disini Selama yang gue rasain Selama daring itu ya Penyerapan ilmu tuh kurang efisien Kalau menurut NG gimana? Kalau menurut NG gimana? Oh sangat sih Sangat gak efisien Contohnya? Karena ya Kita gak bisa ketemu langsung dengan dosen Oke Gak bisa ketemu langsung dengan teman-teman Iya Nah Ngomong-ngomong nih Kalau kita membahas tentang daring dari diri kita sendiri kan Rasanya kurang afdal Kita ada binang tamu Oh ada binang tamu nih? Sama-sama mahasiswa Oke Ayo Namanya siapa? Kan temen lu Langsung aja kita undang Riza Oh halo Halo Dis Halo semuanya Ini dia mahasiswa telat dan ini Telat datang pulang duluan Iya Iya Bener banget Nah Kita mau tanya-tanya nih Mas Riza Anda kan sebagai mahasiswa Gimana sih kendalanya Anda selama menjalani kuliah online Selama hampir satu tahun lebih Iya kalau misalnya kendala sih banyak ya Jadi kayak kendala teknis Kendala proses belajar Tapi di satu sisi memang Itu kita kalau misalnya bicara sisi negatif ya Jadi kalau misalnya kita bicara sisi positifnya Ya mungkin dengan adanya daring ini Kalau untuk saya pribadi Sebagai mahasiswa yang berkarir juga Jadi di luar kampus ini juga Memang effortnya untuk saya lebih besar Karena saya bisa nyesuaikan jadwal lebih tepat Terus kerja lebih enjoy Saya juga bisa kuliah sambil kerja Di kantor Jadi saya rasa Dengan kendala itu sih Untuk saya masih bisa menikmati Hanya saja mungkin Ya untuk apa Pengerjaan Pengerjaan tugas Kayak gitu-gitu Terus metode belajarnya Yang mungkin agak berbeda Jadi mesti harus Ber Ya Jadi mesti harus Beradaptasi dengan baik Oke Tapi kalau menurut saya sih Kalau kuliah online itu Justru jadwalnya itu Kurang teratur deh Jadi kalau Misalnya kita masuk pun Libur juga Bisa bilang gak libur Masuk juga gak masuk Bener gak bang? Sama aja di rumah kan? Iya Sama-sama di rumah Cuma Kita itu gak mengeluarkan effort kita Dengan maksimal gitu loh Belajar pun gak maksimal Ilmu yang kita serap gak maksimal Justru jadwalnya itu Nanti kepada tugas Nah Kalau Menurut Anda nih Adakah solusi yang bisa Membuat Sekolah daring ini Berjalan lebih baik? Kalau untuk itu sih Kayak misalnya Ya tadi Pembagian kuota Misalnya Kalau bisa Diratakan Jadi Kalau saya pribadi Selama proses daring Saya total 100% Biaya Biaya pribadi Jadi Kuota pun Walaupun beberapa teman saya Ada yang dapat Saya pun belum dapat Sampai hari ini Dan Mungkin Kalau untuk Sinyal juga Itu Ya perlu Perlu ada diskusi lagi Bagaimana Pemerintah bisa menciptakan Satu Satu Metode Yang nantinya Disinergikan Bersama Dosen-dosen Untuk Nantinya Memperbaiki Masalah-masalah Jaringan-jaringan Kayak Teman-teman yang mungkin Di kawasan yang Kesulitan Jadi kayak Misalnya saya pribadi Ada di kota Kota besar Jadinya ya Gak merasakan itu Secara langsung Tapi Banyak juga teman-teman Di luar sana Yang mungkin Merasakan seperti itu Berarti Ini sinergi Antara Pemerintah Dan juga Dosen Itu penting ya Terutama Internet Ya Jadi setidaknya Upaya-upaya itu Juga Perlu dipikirkan lagi Karena saya juga Gak begitu Paham Soal Soal Keadaan Sinyal Dan lain sebagainya Tapi saya rasa Pemerintah juga Cukup berkompeten Untuk Memikirkan hal itu Jadi Secara Proses Prosesnya Bisa Semua bisa berjalan Semoga semua Bisa berjalan dengan lancar Saya rasa itu Itu aja sih Iya sih Memang betul Kalau kemarin bang Sempet dapet kuota Apa enggak? Kalau saya kemarin Dapet dua kali Alhamdulillah dapet Waduh Berundung sekali ya Anda ya Lumayan Kalau saya dapet Tapi pas mau Akhir kuliah Aduh Tapi tahun ini Katanya Enggak dapet lagi Wah Itu sih Itu sih yang jadi masalah Soalnya kan Kalau kuota buat streaming Di Google Meet Itu kan Apalagi juga di zoom Kan juga mengures banget ya Banget Ya semoga nanti Kedepannya bisa diperbaikilah Oke mas Rizal Terima kasih atas Pesan-pesannya Enggak opini Anda Sekarang kita akan lanjut Ke bintang tamu selanjutnya Jadi ini Saya punya Teman Apa teman? Teman Iya oh teman Dari Luar Jawa Eh bukan luar Jawa Luar Surabaya Oh iya Ini Teman saya ini Ada di Tasik Malai Oh agak sih Anak gaul Tasik Waduh Langsung aja kita Sambungin Ke Teman Di Tasik ini Oke Namanya siapa? Faisal Halo mas Faisal Halo mas Diki Apa kabar disana? Alhamdulillah Baik-baik Kalian gimana ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat ya Oh sehat banget disini Di Surabaya Sehat Oh sehat sekali Asal di rumah aja Jangan kemana-mana Iya Di Tasik gimana? Penyebaran COVID Setahu saya sih Yang kalau sekarang-sekarang Kan Tasik Udah masuk Zona Merah sih Makanya sekarang udah ada Wow udah zona merah disana? Makanya sekarang udah ada PSBB PSBB disini 2 minggu Ya semoga kita Diberi keselamatan ya Dan juga kesehatan dia Amin Nah ngomong-ngomong nih Kita kan tadi kan Sebelumnya Sudah mendapat materi Tentang sekolah daring ya Iya Nah sekarang kita mau tanya nih Opininya Mas Faisal Apalagi Mas Faisal ini juga Melupakan perantau Dari Tasik nih Adanya perbedaan budaya Terus ada Bahasa juga bagi Bahasa Kesulitan bahasa Pasti Nah itu Apa sih pengalaman-pengalaman yang Mas Faisal dapat Selama di Surabaya ini Dan juga Kesulitan-kesulitannya Apalagi kan sekarang Ditambah dengan adanya Sekolah online nih Dari mana dulu nih? Dari pertama masuk Apa sekarang langsung Mas Faisal 3? Langsung dari pertama masuk Sudah masuk ya Kalau di pertama masuk sih Emang kenalah Bahasa ya Karena kan ada pegawasan sehari-hari Nggak semua orang itu Lancar pakai bahasa Indonesia Ya Bener Bukan hanya orang Jawa loh Pasti semua orang Setiap daerah Ketika ada yang rantau Ke daerah dia Pasti dia kan Pasti pakai ngomong Bahasa sendiri Bahasa sehari-hari dia Bahasa suku dia Punya daerah Punya daerah sendiri Tapi Jadi Nilai plus Bahasa Sunda Sama bahasa Jawa itu Ada kemiripan Iya Contohnya kayak gimana Contohnya kayak Sanes Sanes itu artinya Bukan kan Sanes Sanes Oh Sanes Soalnya saya juga pernah Pernah dikasih tahu Sama teman-teman Yang udah lama di Jawa Katanya bahasa Halus Sunda Sama bahasa Jawa itu Hampir sama Makanya kalau kita ngomong Sama orang tua Sama orang tua yang di Jawa Itu pasti Agak ngerti-ngerti gitu kan Ngerti lah Ngerti dikit-dikit Karena Banyak yang sama Beda lagi Kalau sama Kita ngomong sama orang Madura Orang Luar nyawa gitu Oh iya Tapi kemarin Sempat ada polemik Tentang satu kata Yang memecah belak Apa ini? Gedang Gedang Iya 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 Itu tuh Tapi ya Gak apa-apa sih Adanya perbedaan ini Justru yang bisa Menyatukan kita semua kan Apalagi kalau ada Persamaannya Justru seharusnya Kita bisa lebih Erat lagi Nah Sekarang Kita lanjut nih Mungkin ada perbedaan Budaya yang Di Tasik Sama di Surabaya Itu berbeda Yang Pernama Mas Faisal Kaget gak? Apa ya? Budaya Budaya Kalau budaya sih Apa ya? Gak inget aku Oh berarti gak ada ya? Mungkin ada Mas Faisal ini kan baru Satu Sudah satu tahun Baru setahun Belum ya? Setahun Baru setahun dulu Terus pulang masih ya? Satu semester Sekarang kan semester dua Kita udah pulang dulu ya kan? Iya Makanya mungkin-mungkin ada Perbedaan budaya gitu Cuman sekarang Masih belum ingat Karena menimbang saya juga disana Belum lama-lama banget gitu kan Ya mungkin ke depannya Kalau kondisi sudah membaik Kita bisa bertemu lagi Amin Pengen banget sih Balik lagi ke sana Nah Sekarang lanjut nih Kan kita kan Berbeda jaran nih Berjauh-jauhan Kita di Surabaya Kamu di Tasik Yang jaranya Ya ratusan gila lah Lumayan lah Itu ada kendala gak Selama melakukan kodiah daring ini? Kalau daring sih Gak ngaruh sih sebenarnya Semuanya sama Meskipun kamu dari orang Surabaya Dari orang Ya luar Surabaya Kalau daring semuanya sama kan Di rumah semua Gak ada yang ke kampus Cuman kalau dari kendala sih Mungkin Kalau lagi ngerjain tugas-tugas gitu kan Contohnya kemarin Tugas pengabdian Nah teman-teman saya yang dari Surabaya Mereka langsung turun ke lapangan nih Nah sedangkan saya yang kondisi jaranya Jauh banget gitu Ya mau gimana lagi Kita cuman bisa mendorong support dari belakang aja Bantuin Paling Apa ya Isi data-data Segala macam gitunya lah Yang penting kita kan Gak ada miscommunication Dalam mengerjakan tugas kan Walaupun jarak kita berjauhan Sekarang kan udah masuknya Era Apa Teknologi digital kan udah Udah mudah banget lah Udah gampang Jadi gak Gampang loh untuk komunikasi Oke Kalau mungkin ada masukan-masukan Yang membuat kuliah ini Bisa menjadi lebih baik lagi Apa ya Kalau kuliah daring ini sih Sebenernya Kembali lagi ke diri Masing-masing sih sebenernya Kalau misalkan orang-orang itu bener-bener Pengen Pengen dapet ilmunya Bener-bener nyari ilmu ketika daring ini Pasti dia meskipun dosennya Cuman ngasih video Kita dengerin dari Beberapa jam Dari pagi sampai siang Ataupun dosennya cuman ngasih materi gitu Kalau dia bener-bener niat nih Pasti dia dapet kan Tapi Tapi gak semua orang kayak gitu sih Pasti dikit banget Berarti Harus Setiap orang itu Harus memiliki Effort masing-masing ya Agar bisa terciptanya Kuliah yang sukses ini Baik dari dosen Maupun dari mahasiswa ya Gini-ginilah Kebanyakan orang Kalau Gak daring nih Di kampus Tetap langsung Ketika dosen menjelaskan sesuatu Menjelaskan materi Pasti ada aja yang tidur kan Iya gak Iya Itu Itu Kan kita udah tau Itu kenapa Itu tetap muka kan Cara mengajarnya yang bosan Atau dia kecapekan Iya gak tau Ya kita gak tau Setidaknya Pasti ada lah ya Yang kayak gitu kan Itu Iya memang sih Saya juga pernah ngerasain loh Itu tetap muka Apalagi daring Jangan ditanya Waduh Gak gak sih Itu tergantung orangnya aja Iya sih Iya Iya Lihat ada harapan Iya kalau ada harapan Semoga corona ini Cepat Cepat musnah Dari muka bumi ini Semoga kita semua bisa Beraktifitas kembali lagi Bisa kembali lagi Offline Saya bisa kesana lagi Ketemu tetap muka Sama kalian semua Gitu kan Oke Udah Makasih Oke Terima kasih mas Spasial atas pendapat-pendapatnya Dan juga Insight Insight Semoga disana Juga sehat-sehat Selalu Bye bye Ya Dadah Makasih Nah bang Gimana ini mas gila Tadi kan kita sudah mendapatkan beberapa Dua narasumber Dua narasumber nih Mas Rizal dan juga Mas Faisal Yang satunya Anak Surabaya Satunya Anak Tasik nih Anak Rantau Anak Rantau Sing Arani Yang setiap Dari mereka itu kan memiliki kendala masing-masing kan Bahaya dari budaya Bahasa Bahkan secara teknis Seperti internet pun Mereka bisa Menjadi suatu kendala Dalam melakukan suatu kegiatan Belajar-mengajar kan Apalagi di kondisi yang seperti ini Mungkin Kalau dari Bang Diki sendiri Berhadap Apa sih Kedepannya bagi pendidikan Indonesia Selama Melakukan kuliah daring ini Ya Kalau menurut saya sih Dikasih kuotanya lanjut Oh kuota Asal gak dibuat youtube ya Oh Gak bisa buat youtube Karena Karena Kita dikasih 50GB Iya Itu cuma buat Google Drive Sama Google Meet aja Jadi gak bisa Tapi kan Kita gak tau kan Kadang-kadang dosen itu menggunakan Media lain Gak Gak mesti Ada yang bisa Menggunakan whatsapp Discord Zoom Maupun Google Meet kan Ya oke Ya mungkin Kedepannya bisa Dimenai lah Mungkin kuotanya 50GB Cuma dipencah-pencah Menjadi Ya itu tadi Menjadi satu Jadi bisa menguntungkan mahasiswa Dan juga Membuat Kedepan belajar-mengajar Menjadi lebih baik lagi Dan satu lagi sih Menurut saya Internet yang merata Karena teman-teman saya Yang di luar daerah sini Maksudnya Itu Banyak yang mengalami Kendala itu Di masalah sinyal Walaupun mereka punya kuota Kalau sinyal tidak ada Apalagi kalau Kegiatannya menggunakan Zoom atau Google Meet Pasti delay Ya benar Yang prusialah Mereka melakukan tes Secara online Itu sih yang Saya sih pernah dulu Pas enak-enak Kerjakan tes Tiba-tiba putus Waduh Langsung Ulangi berarti Merenung dalam kamar Oke mungkin Ada lagi yang mau disampaikan Dan satu lagi Oh iya apa Tolong Pemerintah UKT Diturunkan Atau dipotong lah Kemungkinan orang kan Selama pandemi ini kan Memiliki pendapat yang berbeda-beda Naik turun kan Ya seharusnya mereka yang Pendapatannya turun itu dibantu Benar Oke Mungkin itu sih Aja dari saya Dan juga Bang Diki Terima kasih Sampai mendengarkan podcast kami Sampai akhir Sapa podcast Here we go again And closing Terima kasih Sampaiedor Terima kasih.